Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Buat kita semua Selamat malam rekan-rekan sekalian Saya Heri Wirianto yang diminta untuk Sharing Tentang Ripple Analytics hari ini Saya coba Sebentar Tidak masuk ya Tidak Personal Lamputnya ya Sudah Oke Mas saya belum bisa sharing layarnya ya Pakai apa ya Ya ini Pak PowerPointnya sudah saya nyalain Sudah saya nyalain Terus Oke fullscreen Ya gini Sudah kelihatan Ripple Analytics atau masih Gambar lain Kalau di Yang lain sih langsung nih Bentar-bentar Window Kan gak mungkin Ini ketika saya Klik Presenal Itu kan ada Your entire screen Saya coba Entire screen Oh Sorry Sorry Ada gambar Ada gambar layar full di Kiri kanan Di tengah Coba saya matikan dulu ya Gimana coba Ini hanya ada gambar mic Sama unpin Oh ya Oh ya Wah gak ada nih Begitu Oke oke boleh Ah itunya gak keluar Yang kamera kecilnya Layar screen kecilnya gak keluar Atau saya keluar dulu sebentar Keluar terus saya masuk lagi coba Bentar Oke Switch kamera Change layout Setting Gak ada di sini Bentar Caption Bentar-bentar ya Saya coba Keluar dulu ya Mas Oh sorry 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 ���eras Grab Terima kasih Orada Yes, bentar. Saya coba share. Ini saya share. Oke. Bisa mulai? Oke. Baik. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat kita semua. Judul yang saya angkat adalah Where People Analytics Makes a Difference, Empowering Your HR Data with People Analytics. Pak Ferry, saya dikasih waktu berapa menit? Kau Ferry? Halo? Oke, oke. Oke. Oke, saya memperkalkan diri saya sendiri dulu. Sekarang saya Senior Technical Advisor di BDO untuk bidang data scientist dengan artificial intelligence di bisnis. Kemudian sekarang banyak menanganin projek-projek untuk social network analysis, data sciences, dan test online yang berbasis gamification. Ini alamat Facebook saya, LinkedIn, mobile phone, dan alamat email saya. Baik. Materi ini sebetulnya terpikir karena keputusan di HR ke depan itu tidak bisa hanya berdasarkan good feeling atau berdasarkan dari sononya. Jadi, banyak sekali kita kalau ditanya apa basisnya pengambilan keputusan ini? Ya, udah dari dulunya atau dari sononya? Atau enaknya begini? Nah, itu dari mulai Operasional HR tahun 1900-an strategic HR 2000. Nah, sekarang itu kita didorong untuk menjadi data-driven HR. Nah, People Analytics itu sendiri apa? Basis utamanya adalah dari asumsinya Better Broker tentang gimana kita mau manage kalau Anda nggak bisa mengukurnya. Dan basic konsepnya ini sama dengan yang sekarang lagi ramai tentang human experience management. People tetap at the center. Jadi, bicaranya adalah tentang manusia. Kemudian, kedua adalah tentang bicara tentang individual dengan team yang berkorelasi dengan pencapaian KPI dari organisasi. Kemudian, data on this behavior can be objective and quantifiable. Jadi, nanti teman-teman ada kita bicara structure, unstructured data tapi ujung-ujungnya tetap quantifiable data. Kemudian, capturing this often unstructured data will provide new visibility for decision making. jadi ini peran kedepannya peran tentang unstructured data. Apa itu data unstructured nanti kita akan bahas. Jadi, people analytics bagaimana sebetulnya kita dengan data mengerti tentang keadaan organisasi sebelum, sekarang, dan membuat optimasi terhadap investment untuk berkinerja secara baik. Ini usulan saya sebetulnya tentang new value revenue pipeline di HR management tentang HR data driven. Jadi, data itu ada dua. Ada data yang berstruktur itu biasanya berasal dari database, dari CRM, dari ERP, atau dari HRIS. Kemudian, ada data yang unstructured itu berupa data text, data audio, data video, yang dari hasil meeting, dan lain sebagainya. Nah, jadi data ini sebetulnya bertebaran di mana-mana, dan bagaimana kita mengambilnya, scrappingnya, kemudian membersihkannya, sampai jadi suatu data yang siap untuk diolah. Data itu nantinya perlu ditransform, ditransform melalui analytics, melalui analisis, kalau perlu pakai bantuan artificial intelligence, sehingga kita punya dapat insight apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita perbuat dalam bentuk decision. Jadi, bagaimana meng-convert dari data itu menjadi insight, itu adalah tantangannya paper analytics sebetulnya. Jadi, ini yang sebetulnya pekerjaan analitik mulai dari opini, bagaimana menjadi insight. jadi, selama ini kita bicara pakai opini, opini mungkin bisa didukung dengan data, data mungkin nanti bisa menghasilkan matrix, matrix berupa analytics, analytics akhirnya menyebabkan insight. Jadi, opini biasanya bicaranya adalah merasa, kemudian data itu hanya berupa angka, kita belum benchmark, kalau matrix sudah ada ukurannya, ada kriterianya, apakah ini tinggi-rendah, kalau analytics justru mencari penyebabnya apa, kemudian kita insight-nya untuk mencegah hal itu, kita harus ngapain. Nah, ini sebetulnya usulan saya, bagaimana sebetulnya HRIS yang sekarang ada, dan ini joke saya, HRIS jadi HR Misinformation System menjadi HR Decision Support System. Jadi, kalau yang di kiri kita bicara HRIS, PERO, Certification, ATS, kita transform datanya, kemudian cukup dimasukkan ke reporting, ada analisis-analisis, di situ analisa-analisa berdasarkan report yang sudah ada. Jadi, dashboard-nya adalah pas data. Jadi, kalau seperti kita mengendarai mobil, kita lihat sepion kecil ke belakang. Dengan harapan kita mempredik ke depan, dan itu nggak mungkin. Nah, saya pengennya justru kalau sudah pakai analytics adalah kita bisa membuat HR Decision Support System. Nah, harapannya adalah dengan HR Data Driven atau Data Decision Support System, Data-Data Demographic Pay Engagement Performance ATS ATS itu Applicant Tracking System, kemudian belum lagi ada scrapping dari social media, kita combine, kita clean datanya, kemudian jadi satu dataset, baru masuk ke analisa di data mining, dicari pattern-nya, dicari hubungan sebab-akibatnya, sehingga kita bisa membuat suatu model predictive ke depannya kita akan seperti apa. ini sebetulnya proyek analytics. Jadi, kalau kita lihat, tahapannya ada empat yang besar. Yang pertama adalah kita harus punya database, mau nggak mau, nah ini yang mungkin ada di HR sekarang, ada database performance, ada database personnel, ada database penggajian, ada database promotion, dan lain sebagainya. Yang kita tidak pernah lakukan adalah data preparation. Mungkin meng-collect-nya ya, menseleksi dataset ya, tapi bagaimana mentransformasi data-data tersebut menjadi satu ukuran. Bagaimana dengan data-data yang kosong, kita ngapain? Pernah kita audit nggak tuh, hire request. Bagaimana merejuice dimensi data yang begitu banyak menjadi yang compact yang sehingga bisa dianalisis. Kemudian perluasan data, kemudian fitur data engineering, jadi bagaimana memilih predictor-predictor yang bagus untuk bisa dimasukkan ke model. Nah, kita berhenti di situ dan yang kita tidak pernah lakukan adalah data mining teknik kita menemukan polanya pattern discovery-nya artinya antara satu data dengan data lain ini membentuk pola yang seperti apa sehingga kita bisa membuat model prediksinya ke depan dan menyusun cerita bagaimana hal itu bisa terjadi itu itu di tahap dua nah kalau model-model tersebut sudah valid sudah teruji kita simpan di satu repository yang namanya model evolution and testing sehingga nanti kalau ada decision maker memerlukan suatu informasi suatu data dia hanya tinggal berhubungan dengan adversary system adversary system akan menggerakkan model evolution testing tadi dan memberikan jawaban atas prediksi yang ditanyakan datanya dari mana nah ini kadang-kadang saya ditanya HR data apakah cukup data dari HRIS pertanyaan yang menarik adalah data HRIS itu kebanyakan adalah data structure data structure itu bersifat statis jadi kalau kita lihat relatif statis datanya jenis kelamin tidak akan berubah kecuali di operasi kelamin data usia mungkin berubah data rumah mungkin berpindah tapi data-data yang diperlukan sebetulnya untuk analytics lebih dari itu karena setiap hari kita sebetulnya menghasilkan data misalnya kita meeting kita pasti menghasilkan data kita bekerja sendiri kita menghasilkan data kita berinteraksi one to one sama orang itu menghasilkan data semuanya itu menghasilkan yang disebut data data apa ketika kita masuk ke HRS kita kita gak pernah punya misalnya kita punya satu meeting disini kita punya grafik seperti ini siapa yang banyak bicara dalam suatu waktu jadi data ini gak pernah ada di HRS padahal data itu mungkin penting banget kalau untuk memprediksi siapa yang bisa spoken ini hanya data speaking time aja kemudian data interactivity siapa berhubungan dengan siapa dalam konteks apa kita gak pernah punya data ini padahal data ini sangat powerful kita bicara misalnya tentang underlying organization structure kita bicara soal corporate culture dan lain sebagainya ini kita bicara interactivity kita gak punya datanya ini di HRS individual behavior jadi kapan dia pakai skype jam 9 dia ngapain dan lain sebagainya ini juga jarang kita rekam pitch dan volume jadi waktu ketika dia ngomong ada volumenya besar volumenya kecil pitchnya seperti apa ini juga punya arti sebetulnya nah jadi kalau bagaimana data-data tersebut kita rekam dalam satu employee dalam satu team kemudian kita bisa mengcombine men-tracking social behavior mengidentifikasi communication problem dan memecahkan masalah itu sebetulnya people analytics jadi people analytics betul memang menggunakan data HRS tapi kalau bisa sudah bergerak ke yang namanya sensing technology jadi kalau sekarang banyak dulunya kita bergantung pada survei yang survei itu sendiri dipertanyakan karena yang jawabnya itu benar atau enggak ada social desirability disitu banyak bias-bias pengukuran di dalamnya ke depannya justru penggunaan alat ukur akan berkembang ke arah sensing technology atau wearable device istilahnya dari tahun 97 sampai 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 2014 itu sudah berkembang sangat pesat mulai dari yang hanya tadinya kalau kita lihat gambarnya sudah nempel banyak sekarang mungkin sudah kalau teman-teman pakai jam Fitbit itu sudah bisa mengukur banyak hal sekarang saya lagi sama Imeri mengembangkan deteksi kesehatan lewat cincin yang namanya aura bisa mengukur heart rate bisa mengukur daya serap oksigen kemudian dia bisa mengukur suhu dan lain sebagainya nah alat-alat ukurnya seperti ini nantinya kemudian sensor sosial juga akan lebih dikembangkan misalnya dengan banyak alat-alat yang berkembang saat ini jadi datanya datang dari mana dari partisipan dari sosial sosial dari registration data dari email chat data bahkan sosial media jadi API data data tersebut dimasukkan ke dalam algoritma dibuat dashboardnya dibikin analytics sehingga muncul suatu insight dan target improvement ini kira-kira targetnya tentang teknologinya salah satunya yang saya lagi kembangkan sama teman-teman di Institut Medical Research Indonesia adalah pengukuran gelombang otak jadi kalau teman-teman lihat di sebelah kiri disini ini alatnya ditempel di kepala dan ini asesornya gitu ya kita pengen tahu seperti apa nah ini yang saya lakukan dengan teman-teman dengan tim lakukan di kementerian PU ini saya lagi ngukur seseorang tapi masih pakai teknologi yang lama masih pakai kabel yang baru sekarang sudah pakai bluetooth jadi udah enak seperti ini apa yang bisa diungkap dari ini adalah ini contohnya teman-teman di kanan bawah saya punya model maaf Pak ini orang yang punya sorry ada 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 feedback oke terus ya jadi disini tentunya di kanan bawah ini orang yang internet gaming disorders itu otaknya gelombangnya kuat di depan yang merah kalau merah itu terlalu overaktivasi ada delta karena gelombang otak itu ada delta teta beta alpha ama gamma ini ini yang alcohol disorders ini yang sehat sebagai kontrol jadi orangnya ditempelin dan saya sudah pakai R untuk memetakan titik-titik mana merah kuning birunya nah kemarin kita punya projek untuk memetakan counterproductive behavior lucunya adalah ada orang-orang yang semuanya biru biru itu artinya otaknya tidak diaktivasi padahal dia kerja ya jadi kebayang itu otak masih original gak kepakai nah ini salah satu yang yang bisa membuktikan kita pakai sensor bukan pakai lagi questionnaire nah tantangannya apa tantangan yang pertama adalah kalau teman-teman baca harvard business reviewnya yang ditulis sama marcus buckingham tahun 2015 edisi februari sedihnya adalah kebanyakan hr data is bad data jadi banyak mengandung bias kemudian waktu sumbernya sendiri banyak subjektif kemudian ukurannya dipertanyakan nah padahal di kiri kita lihat bad data quality data itu akan menghasilkan bad decision bad process dan membuat customer menjadi mistrust challenge yang kedua boleh jadi kita punya data rich tapi informationnya poor jadi ini disebabkan oleh beberapa beberapa penyebab datanya sendiri tidak bisa bunyi jadi beberapa kali saya masuk ke buah perusahaan dashboardnya udah bagus udah cantik tapi begitu kita tanya insight apa dari dashboard itu kita tidak bisa berbuat banyak karena yang ditampilkan data-data sosial demografi misalnya data jenis kelamin data jenis kelamin apa hubungannya sama sales jadi tidak menarik ketiga adanya hypo hypo adalah orang-orang yang the highest paid personal opinion jadi kita udah susah pakai data buat pakai machine learning pakai teknologi yang canggih tapi ada orang yang karena pengalamannya dia bisa memveto keputusan apa yang berdasarkan data dan analisis jadi pertanyaannya data anda apakah udah siap untuk leadership untuk analytics ini adalah udah punya data belum pertanyaan datanya komplit gak datanya sudah correct belum artinya valid tidak gitu ya menampilkan kebenaran kuantitasnya cukup tidak kemudian bisa digunakan langsung tidak atau kita justru memerlukan data availability data luar yang harus bisa di bisa di bisa di bisa di combine apa yang diperlukan sekarang untuk menerapkan data analytics oke yang pertama persyaratannya tetap ada enam aspek mulai dari good data storytelling business acumen visualization psychological skill dan terakhir number and statistic tahap pertama ini presentasi lagi di ada satu lagi oke gimana teman-teman ini ya pada belum familiar ya gak apa-apa oke baik tanpa data yang baik itu kita gak bisa menjalankan perform analytics karena analytics prinsipnya garbage data jelek mode prediksi jelek yang gak akan bisa dipakai jadi data adalah suatu persyaratan sehat mutak yang kedua adalah storytelling kenapa kita harus bisa storytelling kita jago di programming bahkan kita bisa bikin akurasi yang 90% tapi Anda tidak bisa membuat cerita ada apa dibalik data-data itu juga akan tercuma yang ketiga business acumen ketika kita tidak punya business acumen maka tidak model yang tersebut tidak akan bisa diterapkan dengan baik jadi contohnya kita mau bikin memprediksi jumlah orang keluar tapi ternyata turnover di perusahaan itu hanya 1% kecil banget jadi masalahnya tidak akan fokus keempat kita business acumennya udah bagus tapi tidak bisa menampilkan visualisasi dengan baik grafiknya tetap warnanya itu-itu aja itu akan boring dan menghasilkan output yang membingungkan misalnya data yang harusnya pakai pie chart diganti pakai scattergram nah itu jadi buyar kemudian keterampilan psychological skill ini bukan artinya jadi psikolog tapi kemampuan tentang bagaimana mengenali bias kemudian mengerti hasil-hasil tersebut secara psikologis bagaimana bisa disampaikan dengan baik kepada audiens justru kalau kita lihat keterampilan number and statistic itu terakhir dengan programming ya jadi jangan khawatir kalau saya statistiknya masih payah matematiknya masih payah programmingnya belum bisa itu bukan bukan hambatan jadi banyak hal yang masih bisa kita lakukan nah stepnya ada lima sebetulnya kalau kita mau masuk predictive analytics yang pertama kita harus menjamin data kita akurat tadi kita bilang yang disebut have a good data ngapain tuh disana kita mengeliminasi data duplikasi ini pekerjaan data cleansing sebetulnya disini dan ini 70% menyita para data analis identifying data hilang dan data invalid kemudian menjamin matrixnya konsisten dan yang terakhir itu tidak ada outlier pada data karena kadangkala kita masuk masuk model prediksinya tidak akurat karena ada data outliers yang yang masuk sehingga mengganggu proses penyusunan model itu yang pertama kalau datanya sudah akurat yang kedua adalah integrasi data biasanya di beberapa perusahaan membuat sistem itu seperti membangun rumah kecil mulai besar besar nah ketika mau disinkronisasi antara satu unique ID dengan unique ID yang lain ini tidak nyambung begitu tidak nyambung masalah integrasi data menjadi problem jadi ini software integration configurability kemudian bagaimana kalau kita mau di real time data sinkronis gitu ya kemudian apakah kita mau pakai cloud technology atau tidak itu di integrasi data kalau ini sudah selesai persoalan ketiga bisakah kita membuat suatu cerita ada apa dibelalik data-data tersebut jadi ini kita menampilkan konteksnya apa sebetulnya kemudian memilih efektif visual ini juga suatu art jadi kalau di kursusnya people analytics itu ada satu sesi yang namanya storytelling with data dan itu sesi yang bukan yang mudah karena biasanya menghitung menganalisa lebih mudah tapi menceritakan akan lebih susah kemudian kita fokus pada audience attention jadi siapa audience kita kita harus bisa cerita dan belajar tentang bagaimana membuat suatu susunan cerita ini tentang cerita tentang explore data analysis dan lain sebagainya yang keempat baru kita mulai membuat benchmark membuat data milestone kemudian meng-compare analytics 1, 2, 3 dan yang terakhir kita membangun predictive analyticsnya jadi menggunakan use insight shifting dari historical data ke mulai ke menggunakan machine learning terus memecahkan masalahnya dengan hal-hal strategik imperatif mungkin itu untuk pancingannya mas Ferry kalau mau ada tanya-jawab silahkan dibuka sesi teman-teman yang mau tanya silahkan tentang HR analytics ini bisa langsung pakai mic ya mic-nya dinyalakan silahkan langsung tanya dengan suara jadi data analytics ini atau people analytics ini tidak semudah yang dikira memang prosesnya panjang tapi tadi seperti yang Pak Heru katakan nomor 1 adalah datanya harus valid dulu ketika data tidak valid otomatis karena datanya yang diproses datanya error jadinya akan jadi kacau semua datanya tidak akan bisa dipakai karena tidak valid tadi silahkan yang mau tanya halo 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 pak ya silahkan mas ya Pak Heru halo pak saya Emir pak ya ya pak ini saya ada sekitar 3 pertanyaan pak ya kalau kita bicara data pasti kita akan bicara yang namanya dikumpulkan untuk kemudian endingnya mengambil keputusan disana pak ya nah kalau misalkan kita sebagai disini seorang praktisi ataupun korporat disini menghadapi suatu situasi dimana kita harus mengambil keputusan dengan data yang terbatas pak karena kalau enggak kan kita enggak ada ngambil decision sama sekali kan pak kalau nunggu datanya sampai lengkap kira-kira kalau dari Pak Heru sendiri ada tips dan triknya enggak supaya pengambilan keputusannya juga enggak terlalu jauh salah meskipun dengan informasi dan data yang terbatas pak itu yang pertama kemudian yang kedua Bapak tadi ada singgung mengenai bad data itu tadi pak data yang jelek itu tadi kalau bisa di share ke kami kira-kira data yang bagus tuh yang kayak gimana sih pak kalau bad data ini kan contohnya misalkan sesuatu yang sifatnya subjektif misalnya kasih penilaian kekaryawan tapi berdasarkan subjektifitas atasan itu yang kemudian selalu korporat gunakan untuk menentukan kenaikan promosi ataupun untuk kenaikan gaji patahnya kan disitu pak itu data tadi Bapak bisa jelasin ke kami data itu yang benar-benar bisa bagus benar-benar kita bisa ngambil decision disitu kemudian yang ketiga pada bagian skenario tadi di presentasi pak yang five skenario terakhir tadi pak Bapak ada jelaskan mengenai benchmark atau memperbandingkan disitu kalau boleh tahu benchmarknya gimana pak ya apakah datanya di benchmark dengan trend data tahun lalu ataukah benchmarknya itu misalnya kita mengukur turnover turnover perusahaan kita kita compare dengan turnover perusahaan yang lain dimana kondisinya sekarang masing-masing perusahaan itu tutup semua kan informasi mengenai berapa karyawan yang keluar nah ketika misalkan benchmark seperti ini kalau ada kasih sama kita juga pak tips-tipsnya untuk ngelakuin benchmark keluar oke pak itu aja dari saya pak oke baik justru sekarang orang itu lagi demen dengan big data kalau buat saya big data big noise jadi makin banyak data itu makin besar noise-nya makin besar error-nya kalau kita tidak bisa men-shrinkage datanya dengan baik jadi yang bagus adalah smart data datanya cukup ya gak kebanyakan gak sedikit karena kalau data banyak juga overloaded overloaded information akan mengambat si decision making itu sendiri jadinya kayak data paralasi itu pak ya kebanyakan data gitu ya kebanyakan data dan kalau ke depan itu justru kan orang bukan orang yang ambil keputusan jadi keputusan alternatif keputusan itu akan dihasilkan oleh mesin yang namanya machine learning atau artificial intelligence kita justru apa kita justru menggunakan intuisi atau menggunakan keterampilan manusia untuk melebihi mesin itu sendiri nah kalau sekarang justru datanya terbatas mesinnya gak bisa jalan yaudah artinya kita akan mengambil keputusan dengan gut feeling jadi jauh dari data driven kalau pakai intuisi ya kebayang aja gitu mas kalau misalnya pilot di mana di angkasa sana itu hanya dia percaya dua Tuhan nama dashboard dashboardnya itu data-data nah kalau kebayang nerbanginnya pakai intuisi gitu dia gak percaya sama datanya nyampe gak gitu ya jadi fatal itu fatal makanya buat saya adalah mulai sekarang kita harus sudah membiasakan pakai data dan bukan kita yang membaca data nantinya karena perkembangan teknologi akan semakin cepat kita justru sudah akan diberi prediksi-prediksi oleh mesin nah bagaimana kita memanfaatkan informasi-informasi tersebut untuk mengambil keputusan makin banyak informasinya akan makin bingung justru kita harus bisa memilah disitu itu kita bicara data ya jadi jangan datanya tapi informasinya soal apa good data sama bad data good data good data good data kalau saya dari data science itu kita namanya ada data cleaning process data cleaning process itu adalah membersihkan datanya pertama datanya gak ada yang duplikasi kemudian data hilang data kosong itu kita harus estimasi atau kita buang kemudian data outlier mas data outlier ini sangat ngeganggu contoh aja kalau ada gaji misalnya 1 juta 2 juta 3 juta 4 juta 5 juta berapa rata-ratanya kita bisa hitung 3 juta tapi begitu ada salah ngetik 1 juta 2 juta 3 juta 4 juta 50 juta rata-ratanya udah langsung di 30 juta standar deviasinya udah berubah nah bayangin kalau ada data outlier seperti itu tapi kita ngambil keputusan dengan data outlier itu wah itu bisa misleading jauh nah itu proses dari tekniknya dari teknik cleansingnya sehingga datanya baik nah data baik ini belum tentu lengkap gitu ya kita masukin ke fitur engineering namanya fitur engineering untuk memprediksi ternyata data-data kita bukan predictor yang baik misalnya untuk memprediksi peningkatan sales kita punya data laki perempuan tapi apa hubungannya data laki perempuan sama sales atau kawin gak kawin gitu nah ada hubungannya nah kebayang gak kalau data-data yang kita masukkan ke mesin mesin bilang ini predictor Anda gak bisa memprediksi ke depan data-data Anda lengkap tapi tidak memberikan informasi yang cukup untuk memprediksi ke depan jadi justru kita gak punya data-data kayak tadi itu mas siapa yang lebih banyak bicara jarak dari rumah ke kantor kemudian siapa yang lebih dominan dalam mengambilkan keputusan di rumah itu gak ada padahal mungkin itu yang yang buat pengaruh iya karena ukurnya susah itu pak alat ukurnya juga susah kenapa susah ya kan bisa aja jarak dari rumah ke kantor kan tinggal titiknya dimana pakai google distance kan langsung keluar gak pak yang ini yang kalau ngomong banyakan siapa setiap meeting setiap meeting taruh mikrofon di tiap ruang meeting direkam bisa gitu pak ya oke iya kemudian convert dari sound to text si A ngomong ini si B ngomong ini dianalisa karena teknologi mengijiskan itu sekarang gitu ya iya udah kayak gitu pak ya oke jadi itu oke pak yang ketiga yang ketiga benchmark ada tips gak buat nyiapin benchmark gitu ya kalau kita bicara benchmark ada benchmark intern sekarang kalau Anda pakai runtut waktu analisa runtut waktu bisa pakai yang namanya pass data tapi kalau kita bicara pass data itu tolong dilihat apakah ada kaedah-kaedah tentang sessionality dan lain sebagainya sehingga kita bisa waktu memprediksi depannya tidak ada apa tidak ada spurious tidak ada gangguan yang mengganggu prediksinya jadi bisa pakai pass data kalau dengan luar hati-hati karena komparasinya harus sama gitu contohnya aja tune over kita bandingin tune over buat saya tune over 5% itu bisa jadi masalah kalau yang 5% itu justru yang bagus-bagus tapi kalau 20% yang justru jelek-jelek Alhamdulillah kita keluar seneng malah pak ya iya jadi single single measurement itu gak bisa dipakai kalau buat saya jadi harus harus keterkaitan antar variable jadi jadi contohnya mengukur productivity misalnya productivity adalah mengukur revenue per employee pada posisi mana misalnya nah itu harus di weighting lagi dan lain sebagainya jadi metriknya tidak sesimpel single number gitu ya jadi teman-teman harus ngembangin metrik-metrik yang yang apa yang power untuk saling dikorelasikan gitu nantinya pak ya betul dan tidak berhenti dikorelasi mas kita harus bisa menyebab bisa membuat hubungan sebab akibat karena contoh begini teman-teman ribut bikin survey engagement pertanyaan saya apakah engagement bisa menggerakkan sales betul begitu bisa mana buktinya berapa koopsi determinasinya ada ujian novanya enggak itu semua kadang-kadang engagementnya naik tapi yang terjadi revenue-nya turun pak ya engagement naik revenue turun gitu kan atau ada hal lain gitu teman-teman sibuk dengan membuat kompetensi yang 30 dan lain sebagainya tapi kalau begitu saya tanya oke terpenuhnya kompetensi apakah performance-nya akan naik performance-nya naik apakah sales-nya akan naik itu pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh apa Bipara Analytics jadi contohnya saya membuat misalnya prediksi apakah orang ini tahun depan kinerjanya akan naik turun atau tetap itu dengan membandingkan data set yang mereka punya mulai dari lama kerja berhubungan dengan atasannya kayak gimana hubungan dengan environment-nya kayak gimana itu saya kumpulin semua sehingga saya bisa mempredik ini tahun depan orang ini bakal naik performance-nya ini bakal tetap ini bakal turun kalau didiemin nah itu analytics harus sampai ke predictive sejauh ke sana gitu Pak ya berdasarkan data yang ada semua dikumpulin berarti kalau dia berhenti hanya di eksplanatif itu ya HR-nya berhenti di eksplanatif jadi hanya di deskriptif doang cuma gambar batang-batang sama diagram aja itu Pak terus gak bisa ngapa-ngapain kan ya gak bisa ambil keputusan contoh teman-teman pakai misalnya talent mapping yang 9 9 9 box kalau dia di star bagus gak bagus bagus kalau saya tanya dia di star tapi prediksi saya 4 bulan lagi dia keluar bagus gak jadi jelek itu Pak begitu saya tambah 1 aja data prediksi berubah total iya nangkep ya nangkep Pak nangkep oke thanks oke Pak darinya cukup terima kasih Pak sama-sama terima kasih sama-sama mas Ferry next iya oke ada lagi yang mau tanya ini berapa kesempatan Pak untuk diskusi sampai jam setengah sindelan boleh kita masih 8 seprapat oke berarti 15 seprapat 15 seprapat lagi ya oke silahkan teman-teman yang mau tanya saya Pak Ferry mau tanya Pak Ferry silahkan oke mas mas ini tadi mas apa namanya Endry ya Endry Pak Endry ya silahkan Endry ya Pak Heru salam kenal Pak saya Endry Pak saya mau nanya nih Pak saya sebenarnya sedang juga kalau mungkin dapat dikatakan melakukan kegiatan people analytics ini ya Pak ya karena mungkin saya sudah melakukan ini kurang lebih selama 1 tahun cuman saya belum pede nih keluarin data hasilnya saya belajar ini dari storytellingnya Kneflik Pak Kneflik kita menekan menekan trend over tapi dengan social behavior social behavior atau social network social behaviornya Pak jadi kaitannya dengan bagaimana sih di setiap departemen budayanya seperti apa budaya kerjanya seperti apa oke tahun lalu saya ngambil data kan jumlah karyawan kami ada 1200 cuman yang berhasil terjaring itu hanya 800 orang sisanya itu sisanya itu nggak bisa ikut apalah segala macam banyak nah pertanyaan saya begini Pak saya nggak pede karena gini mungkin pada saat mereka saya berikan angket atau segala macam nggak nggak pedenya ini mungkin mereka mengerjakannya setengah hati atau segala macam jadi saya takutnya data yang saya nanti keluarkan itu nggak valid Pak pada saat saya nanti ngomong ke manajemen nah kalau boleh tahu dari pengalaman Pak Heru ada toleransi errornya nggak dalam pengambilan data Pak berapa persen pertama pertanyaannya kalau alat ukurnya udah salah itu nggak bisa ditoleransi Mas alat ukurnya ya Pak itu pertanyaan ya kalau alat ukurnya salah artinya konstruksi alat ukurnya salah ya dan kalau Anda lihat trend people analytics ke depan justru sudah tidak pakai angket karena angket itu kan mengandalkan self-report mengadarkan respon responnya mengandung bias social disability mengandung apa bias kumpul di tengah belum lagi masalah skalanya kalau pakai likert belum tentu 1,2,3,4,5 bisa 1,1,3,5 belum lagi tentang konstruk validiti wah itu pertanyaannya panjang gitu iya iya Pak betul Pak nah jadi Anda nggak pede karena itu tapi kalau buat saya sih Anda saya sarankan belajar tentang konstruksi alat ukurnya karena itu kan data kalau 800 kan udah bisa dihitung pakai misalnya ras model sehingga datanya interval sehingga Anda bisa melakukan mengukur standar error measurementnya sekitar berapa sehingga tadi toleransinya bisa dibilang kalau misalnya standar error measurementnya di bawah 5% kan Anda bisa bilang ini bisa dipertanggungjawabkan tapi tidak menjawab misalnya tadi ini waktu misinya serius atau nggak itu kan sangat subyektif banget itu itu memang kesalahan penelitiannya kesalahan metodologinya kenapa nggak diambil misalnya pakai sensor atau lain sebagainya atau pakai social network misalnya pakai metodologi yang lain jadi kalau buat saya jangan jangan khawatir soal validitas dan sekarang itu lagi nggak tren kita takut sama validitas sama reabilitas karena itu semacam polisi gitu ya kita akhirnya tidak berani mengungkap datanya justru mas dari data yang sudah ada dengan 800 itu Anda harus sudah bisa ngomong ada apa di belakang itu jadi contoh ya contoh saya disuruh memprediksi bagaimana keberhasilan seseorang dari hasil sebuah rekrutmen variablenya banyak ada hasil assessment center ada yang sebagainya cuma disitu ada satu variable yang sangat menarik kedekatan sama atasan oke nah semua menganggap secara teori kedekatan atasan nggak ada hubungan tapi buat saya bilang entar dulu saya masukin dulu itu variable begitu dimasukin masuk ke machine learning machine learningnya justru menunjukkan bahwasannya 70% model mengatakan data yang berhasil sukses justru karena ada kedekatan sama atasan ribut tuh perusahaan padahal itu datanya memang begitu ya ya nah saya justru come up akhirnya bilang begini jadi saya bilang anda buang uang di assessment center dan lain sebagainya untuk apa gitu kalau kenyataannya memang hanya kedekatan atasan 70% menentukan seorang promosi atau tidak kan tinggal dilihat orang deket nggak udah promosi aja nangkep nggak nangkep pak ketika bicara nanti akhirnya ya kita harus perbaiki ini pak oke kita perbaiki oke kita perbaiki ini tapi kenyataannya adalah data anda menunjukkan 70% itu adalah kedekatan atasan bagaimana misalnya saya masuk di sebuah perusahaan di kami tidak ada diskriminasi gender misalnya tapi ternyata ketika saya bandingkan pakai ANOVA antara perlakuan misalnya benefit perlakuan compensation ternyata signifikan secara statistik mau ngeles apa gitu jadi data-data itu menarik gitu kalau anda bisa come up gitu apalagi misalnya data culture tadi teman-teman cuma masnya harus misalnya kalau pakai likert ya teman-teman pakai coba pakai pakai namanya pakai apa pakai MSI atau pakai ras model supaya si ukurannya jadi bukan ordinal tapi interval karena kalau ordinal itu salah gitu contoh ya 1,2,3,4,5 likert kan gitu ngomongnya ya misalnya mas punya data 4,1 4,5 berapa rata-ratanya 3 masa kan ada orang sangat bodoh ada orang sangat pinter kesimpulannya apa rata-rata kan gak benar nangkep ya ya nangkep pak jadi skala ukurnya benerin kalau skala benernya udah dibenerin nanti belajar tentang transforming data to one scale nah setelah itu baru dia analisis pakai fitur engineering untuk ke prediksi ke depannya jadi sangat mungkin oke oke pak Heru thank you pak Heru thank you next masih ada waktu oke mungkin satu pertanyaan lagi silahkan supaya gak biasa gender cewek tetap biasa gender malam pak Heru silahkan malam ya pak gini kebetulan kan memperkenalkan nama saya Merchina salam kenal dengan pak Heru dan teman-teman di sini begini di tempat kami kebetulan kita lagi develop satu sistem ya jadi sistem ini sistem untuk perpanjangan kontrak karyawan kita menggunakan sistem cuman yang saya khawatirkan ya dalam penggunaan sistem ini bagaimana mengecek sampai penilaian karyawan itu semuanya masuk terintegrasi dengan sistem sampai akhirnya si karyawan itu dinyatakan dia diperpanjang atau tidak tetap menggunakan sistem dan setiap user nanti dilibatkan juga dia harus masuk dan input data di dalam sistem tersebut nah yang saya khawatirkan apakah itu bisa kuat nantinya hasilnya karena bagaimanapun kan penilaian itu sangat penting ya untuk memastikan bahwa si karyawan ini dengan evaluasi yang sudah dilihat dari pekerjaannya tetapi itu nanti kita semuanya benar-benar paperless semuanya menggunakan sistem nah sampai sign apa sign digitalnya pun juga menggunakan sistem nah yang saya ingin tanyakan kepada Pak Heru seberapa kuatkah gitu dengan hasil yang nanti riset dari penilaian yang sudah nanti di input oleh sistem oleh masing-masing user ini efektif gak sih Pak karena kan yang dikotrik kan takut bias nantinya ada layar pertama layar kedua itu tetap akan dimasukkan misalnya atasan yang pertama sama atasan yang keduanya itu kita masukkan juga cuman yang saya khawatirkan bisa gak sih kuat penilaian dengan menggunakan teknologi ataupun sistem yang kita terapkan ini kita lagi kembangin sih sebenarnya ini Pak baik Ibu kalau soal penilaian appraisal ke depan tentang future teknologi di performance appraisal itu menarik apalagi Ibu kan nanti akan berhubungan dengan orang-orang yang tanda petik disebutnya millennials ini punya karakteristik karakteristik yang khusus dia pola pikirnya pendek gak panjang jadi dia feedbacknya harus cepat gitu ya pertanyaan juga jangan banyak-banyak begitu banyak nanti repot gitu mereka gak mau ngisi jadi banyak data error saya kemangin yang namanya performance appraisal untuk millennials itu cukup 4 pertanyaan saja tapi saya ngelolahnya pakai social network analysis ditambah multifaset ras model supaya nanti keluar angkanya itu bisa diperbandingkan si A dan si B kemudian mempertimbangkan siapa penilai yang apa yang pelit dan yang tidak kemudian terjadi bias antara penilai dengan evaluasi nah itu dimasukkan sehingga nanti si sistemnya secara integrasi tanda petik bisa dipertanggungjawabkan secara objektif dan ilmiah kalau sudah pakai itu sih saya bilang kekuatan apa appraisalnya akan menjadi lebih kuat tapi itu nanti akan berdampak untuk perpanjangan kontrak loh pak ya maksudnya evaluasi bulannya sama perpanjangan juga akan dipakai untuk alat itu ke depannya nah tadi bapak sempat bilang ada 4 poin bisa dijelasin pak 4 poin itu 4 poin dari oh ya 4 pertanyaan misalnya saya saya kembangin pertanyaan yang seperti ini misalnya tapi dijawabnya oleh atasan oleh teman mereka sekerjanya jadi kalau orang ini misalnya pertanyaannya begini kalau sekarang lagi dilakukan performance appraisal dan perusahaan dapat untung banyak dalam rentang 1 sampai 10 anda akan taruh orang ini di berapa pertanyaannya gitu tapi yang menjawab adalah bukan dia ya atasannya teman-temannya nah nanti itu pakai namanya dianalisanya pakai social network nanti ada yang namanya score betweenness centrality dan lain sebagainya itu pertanyaan pertama pertanyaan kedua adalah kalau ada proyek atau pekerjaan yang sama apakah anda akan mengajak orang tersebut dalam proyek yang sama itu untuk ngukur apakah orang ini punya sociability yang bagus yang ketiga apakah kalau ada promosi jabatan hari ini apakah orang ini sudah siap dipromosi atau tidak itu teman-teman juga yang jawabnya rekan atasan dan yang terakhir adalah pertanyaan apakah menurut teman-teman atau atasannya orang ini tahun depan performance-nya mungkin turun atau enggak kombinasi dari empat itu nanti akan menghasilkan feedback atau umpan balik untuk si karyawan tersebut jadi jadi periodenya tidak tahunan karena kalau 6 bulanan bahkan tahunan sudah telat kita sudah tidak bisa ngapain lagi jadi periodenya adalah 2 mingguan 2 mingguan 2 mingguan kan yang 4 pertanyaan ngapain panjang-panjang karena yang dipentingkan untuk performance up result adalah bukan result tapi adalah coachingnya supaya dia bisa memperbaiki jadi bukan pada end result tapi pada coachingnya jadi kalau dia misalnya kesulitan berkomunikasi kesulitan bersosialisasi itu kan tugas atasannya untuk meng-coaching dia bagaimana supaya dia bisa jadi lebih baik jadi nafasnya adalah bukan mengevaluasi karena hati-hati nih sekarang measurement itu harus bukan to prove tapi to improve prosesnya ya setuju nah kebanyakan measurement sekarang justru bisa membuktikan feedback itu kenapa gagal karena kita hanya to prove bukan to improve nah kalau niat kita adalah performance up result justru 6 bulan sudah telat 1 tahun apalagi sudah telat lagi kalau bisa weekly 2 mingguan gitu supaya teman-teman milenial ini dapat feedback sehingga dia bisa memperbaiki perilakunya dengan cepat dan itu mereka butuh banget ya benar-benar setuju setuju apalagi sekarang kan di dunia teknologi ya Pak semua serba digital itu yang benar big data itu memang benar-benar dibutuhkan sekali saat ini saya jadi bikin aplikasinya yang 4 pertanyaan itu aja Bu terus di klik gitu seorang muncul di HP-nya si A saatnya Anda menilai si A 4 pertanyaan itu tak-tak-tak-tak udah send nanti udah tinggal sistem yang menghitung itu semua yes-yes benar-benar ada lagi nih Pak saya juga terlihat ya kemarin juga sempat kita diskusi juga ya masalah digital yang dimana kita gunakan sistem itu untuk di dashboard pekerjaan jadi gini setiap karena ini sekarang sudah WFI ya Pak ini kita ada sistem lagi yang kita implementasikan jadi mereka kerja itu detail pekerjaannya itu masuk ke dalam dashboard dan dalam satu dashboard itu nanti akan ada ngeling ke dengan departemen-departemen lain dan itu kita juga lihat ada SLA-nya bahwa oke pengerjaan ini berapa lama dikerjakan oleh karyawan tersebut dengan contohnya misalnya pembuatan SPK oke berapa menit misalnya dilakukannya 15 menit kah 10 menit kah dan itu nanti akan kelihatan dimana pendingnya pekerjaan tersebut nah ini efektif gak sih maksudnya gini Pak terkadang kan ada beberapa yang mereka saling ketergantungan ya antara satu dengan yang lainnya ya dengan penggunaan dashboard ini tetapi kalau ada yang delay itu akan kedetect sebenarnya dari secara sistem siapa yang mempersulit pekerjaan ini sehingga endingnya atau resultnya itu telat dipublikasikan atau telat dikerjakan nah tetapi dari company kami itu hanya sebatas hanya untuk dashboard tidak sebagai penilaian karena penilaian yang kami lakukan adalah penilaian based on Six Sigma disini Six Sigma ini dimana kita diharapkan setiap leader-leader itu ataupun setiap karyawan itu memiliki project chapter yang project chapter itu nanti yang akan diakumulasi untuk dia mendapatkan kenaikan seperti itu Pak di kita jadi saya juga berpikir korelasinya harusnya kan dengan adanya dashboard itu kita akan melihat KPI seseorang itu tetapi dari dari manajemen mereka berpikir bahwa itu adalah pekerjaan yang memang yang akan dimonitor oleh atasan ya tapi bukan jadi sebagikan itu sebagai penilaian di akhir akhir tahun justru kalau di kita adalah kalau dia bagus punya good performance yang bisa improvisasi dan menghasilkan sesuatu kontribusi ke company pada saat itu pun juga kita bisa akan naikkan dia punya posisi ataupun gaji disitu jadi tidak berdasarkan nunggu satu bulan lagi atau satu tahun kita lakukan itu tidak apalagi kita menghadapi perusahaan IT mau gak mau itu kita ikutin speknya mereka yang saya berpikir kalau Siksima itu kan sebenarnya bisa diterapankan oleh perusahaan pabrik tapi kalau untuk servis itu dia paksa harus mau dijalankan itu karena dia berharap setiap leader itu atau setiap leader itu memiliki suatu kualifikasi dimana kalian tidak hanya bisa hanya kerja datang kerja rajin tepat waktu tidak tapi yang kita butuhkan selain lebih dari itu yaitu ada improvisasi yang dia ini kan diharapkan dan itu sebenarnya yang menarik buat orang-orang anak-anak milenial mereka lebih senang ditantang seperti itu ketimbang mereka hanya datang kerja rapi tengok selesai udah enggak tapi yang kita harapkan adalah sekarang improvisasi dimana Siksima itu kita mainkan seperti itu sih pak nah tapi kolerasinya kan sayang loh pak maksudnya dashboard itu kita gunakan untuk hanya cukup memantau saja pekerjaan mereka seperti itu kalau masukkan dari paheru gimana baiknya artinya gunanya dashboard itu balik lagi nafasnya si performance appraisal itu untuk to improve atau hanya untuk to prove kalau hanya untuk to prove tadi jatuhnya bagaimana kita tadi apa ya jadi kayak semacam kalau di penjara itu selalu ada apa ya ada bangunan yang lebih tinggi disebut penopticon kerjaannya yang ngawasin aja gitu ngawasin yang di penjara itu sesuai gak perilakunya nah bayangin kalau dashboard seperti itu terus anda pengennya inovasi ya gak mungkin lah gak mungkin karena orang akan ya mengerjakan sesuai dengan SOP nya dan lain sebagainya nah justru persoalannya adalah coba baca bukunya si Dan Spitzer tentang rethinking about performance measurement itu adalah transformasi dari to prove menjadi to improve karena kritiknya kritiknya Spitzer adalah performance appraisal sekarang lebih banyak to prove saja tapi rarely untuk to improve nah dia memberikan tips bagaimana transformasi ke arah sana tadi yang ibu bilang itu adalah sebetulnya bagaimana men-transform sebuah performance appraisal menggerakkan ke arah tadi ke arah ke arah improvement bukan hanya sekedar to prove benar benar itu yang memang googling aja bu itu bukunya bagus banget rethinking performance measurement Dan Spitzer ininya dia presiden IBM dulunya yang menulisnya ya thank you pak terima kasih pak satu lagi terakhir halo malam pak iru salam kenal dengan dui pak kayaknya kita kawan lama dulu Pak iru mungkin saya sedikit ini aja kalau tadi saya lihat sebagai e-channel analytics pak iru langsung jump ke data ya ngomongin dengan data tapi kalau menurut saya pertama kali yang harus dikenali atau diketahui oleh seorang HR kalau dia mau keanalitik adalah apa sih sebenarnya bisnis problemnya itu apa di dalam suatu perusahaan itu nah kalau dia udah tahu bisnis problemnya apa kemudian dia harus tahu belajar melalui research design artinya apa sebenarnya apa sih independent variable sama dependent variable nya nah setelah itu baru ngomongin data untuk mengumpulkan data mengalami analisis menyimpulkan menurut saya begitu pak iru mohon maaf kalau saya salah itu aja sih pak iru baik benar mas mulanya pasti dari problem tapi dari problemnya apa gitu ya nah cuma kalau pakai crispy nya data mining sama data science research design nya itu yang yang sekarang kita hilangin makanya itu yang berbeda antara pendekatan data science modern data science sama research design klasik jadi kayak contohnya independent variable dependent variable ditentukan oleh teori kita justru kita bicaranya kalau bicara data mining kita bicara data set dari data set itu kita tidak bicara independennya mana dependennya mana kita masukin ke mesin mesin yang justru mempredik mana yang jadi prediktor mana yang menjadi target sehingga kita bisa mendapatkan insight sehingga kita tidak hanya meng-confirm teori antara independent dependent variable tapi kita meng-generate hipotesis baru nah ini pendekatan data science yang memang waktu kemarin kita saya kenalin di introduction people analytic workshop memang berbeda sekali pendekatan statistik klasik yang research design yang memang pekerjaannya inferential dimana rumusnya Y sama dengan fungsi dari X tapi ketika Anda masuk ke people analytic ke data science itu justru bicaranya fungsinya dihilangin menjadi bagaimana mempredik Y dengan inputan tertentu nah kalau dulu research design justru perkembangannya dari matematik dengan probability statistik tetapi kalau bicara data science justru dari matematik yang komputasional sehingga disana banyak sekali algoritma yang tidak dikenal di research design jadi misalnya ANOVA tidak dipakai di data mining tapi misalnya random forest diagram tree sibus yang memang benar-benar kita gak pernah dengar gitu di kuliah-kuliah statistik makanya statistiknya pun menjadi statistical learning bukan statistical klasik kalau Anda mau belajar jadi memang pola pikirnya memang harus berubah tapi dan saya setuju tetap harus di problemnya apa karena kalau bahaya sekali kebanyakan saya datang juga di apa ya di datang ke perusahaan justru udah kayak Cenayang gitu ini mas datanya kira-kira problemnya apa ya yang gak tau emang gue paranormal gitu justru persoalannya ini gue punya masalah ini gue punya data ini nah kira-kira bisa disolving apa nah itu itu baru saya saya bisa solving tapi kalau dia sendiri ini mas datanya ini terus masalah saya apa ya yang gak tau saya bilang saya bukan paranormal jadi memang menarik kalau mau 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 mulai belajar justru saya agak kesulitan karena pemahaman statistik saya dan matematik saya yang klasik kuat probability ketika masuk ke data science itu berbenturan dengan logika-logika yang justru berkembang dari ilmu komputasi jadi saya terpaksa melupakan dulu psikometri melupakan teori probabilistik klasik belajar justru biosian kemudian belajar random forest sama diagram tree regression yang sudah advance gitu ya sengaja untuk apa bisa mengerti jalan pikirnya seorang-orang people analytics ini thank you mas ya iya pak jadi maksud saya gini kalau tadi saya lihatkan mas paling tinggi yang predictive analysis ya kadang-kadang itu kan mainnya sama artificial intelligence machine learning dan sebagainya dan itu saya pikir di luar domain HR sama sekali artinya orang HR itu gak akan kuat lah mikirin sampai itu kan ada memang ada ada apa itu expertis expert lain gitu ya sebenarnya internal analytics itu ya menurut saya gak harus sampai di predictive analytic gitu kan jadi dengan yang simple-simple sekarang pun juga sebenarnya masih bisa dilakukan dengan teknik statistik yang simple gitu bisa tapi nanti dia jatuhnya di deskriptif nah kalau jatuh di deskriptif dia nanti jatuhnya ke tracking jadi ke belakang nah ke belakang lagi sehingga melihatnya yang tadi saya bahas jadi melihat masalah itu kayak pakai spion ke belakang gitu gak ke depan gitu jadi gak pakai google meh gitu gak bisa gak naik lagi dari deskriptif mas ya iya gak bisa itu kalau kritiknya si beradaw adalah HR harus two jam to predictive karena kalau enggak karena jarang sekali kita pakai correlational causal impact itu jarang banget kita mainnya di data-data kualitatif kemudian jarang sekali pakai anova terus jarang banget pakai itu di statistik klasik pun gitu ya apalagi kalau udah masuk ke predictive jadi memang kita mainnya di ranah yang sangat deskriptif kemudian langsung masuk ke analisa kualitatif paling mentok pakai cross-step gitu ya itu kebayang gitu jauh banget gitu dari sementara people analytic di luar sudah bisa prediksi keluar misalnya bagaimana memprediksi orang masuk talent atau enggak tahun depan itu logikanya udah gak mungkin pakai yang deskriptif tadi jadi artinya memang challenge buat kita kayak kemarin ini saya orangnya ada disini nih bagaimana analisa tentang predictive orang ini bakal kuat di SP berapa lama ya di serikat berapa lama ya datanya menarik gitu artinya kalau dengan deskriptif kita gak bisa tapi kalau kita bilang oh ini udah diprediksi hanya 2 tahun ya udahlah gak apa-apa jadi pengurus SP 2 tahun nanti kita yang tahun ketiga kita hajar gitu kan iya maksudnya naik dari deskriptif naik ke satu level diagnostik sebelum prediktif sama preskriptif ya diagnostik boleh cuma kalau saya sih kagok mas langsung loncat aja karena nanti kita kasihkan dengan statistik klasik lagi kapan kita belajar prediktifnya ya 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 gitu thank you thank you thank you oke the last mas Ferry terakhir satu satu lagi atau sudah satu lagi terakhir satu lagi oke silahkan satu lagi yang mau tanya teman-teman jangan tadi ada yang terganggu tadi apa pak judulnya tadi apa pak judulnya rethinking rethinking performance measurement dan spitzer dan spitzer ya tadi ada yang ngetik terganggu sama mesin kopi saya ya lagi covid ya jadi gak bisa bagi-bagi kupa oke mas Renato tadi gak mau tanya nih ada yang mau tanya halo pak silahkan yang mau tanya ya saya ya sebenarnya meneruskan tadi yang tentang performance appraisal tadi memang sekarang tuh tantangannya juga seperti itu sih pak kalau misalnya data PA masih seperti dulu ya dinilai kemudian dinilai masih ada balancing lagi pakai belcoff lagi itu sebenarnya termasuk data yang disebut data kotor tadi gitu ya jadi sebenarnya gak bisa kita pakai lagi gitu kan sebenarnya kan itu ini siapa yang nanya mas namanya siapa mas 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 reno pertanyaan saya ya belum dijawab kalau distribusi performance cocok distribusi normal atau distribusi di pareto nah sekarang itu kita pakai normal itu ini saya lagi lagi exercise pemikiran sebenarnya pareto kalau distribusinya parentian distribution ya ya kan ya kenapa kalau distribusinya sudah pareto kenapa kita harus paksa pakai normal itu satu ya kedua jangan-jangan kita hanya tahu distribusi normal padahal distribusi itu ada banyak ada poasong ada bernoulli ada gaussian artinya datanya diperkosa dipaksa untuk menjadi normal jadi kebayang kalau datanya tidak normal itu datanya jadi paranormal gitu maksud saya gitu data paranormal dideketin sama normal itu salah makanya kalau kita lihat kan yang menggunakan transformasi itu sebetulnya GI GI sudah meninggalkan itu sudah meninggalkan transformasi itu dan transformasi ke normal ke gaussian itu ya pasti ada yang diuntungan ada yang dirugikan kalau saya justru hargailah distribusi seperti apa adanya secara nature kalau misalnya memang skewt ke kanan skewt ke kanan artinya banyak yang pelit itulah perusahaan Anda jangan diotakan atau skewt ke kiri terlalu banyak banyak hati kita ngolahnya pakai distribusi itu apalagi yang lebih parah lagi dari awal sudah di force yang bagus harus sekian persen ini sekian persen ini sekian persen waduh itu pemaksaan normal namanya memperkuasa data ya betul ya jadi nantinya yang lucunya gini kalau performance appraisal kan saya suruh suruh mempredikt performance ya sama beberapa klien Pak Heru tolong-long performance karyawan kita dipredikt data kami udah siap tapi ketika saya tanyain Anda pede gak dengan data performance appraisal Anda nah itu Pak saya gak pede karena disitu banyak tadi ya banyak kalibrasi banyak ini banyak itu terus saya jawab saya tanya saya balikin gini lah kalau teman kalau sampean aja yang punya datanya tidak pede apalagi saya melakukan prediksi saya bilang jadi bagaimana teman-teman meragukan data performance appraisal Anda sendiri tidak pede karena tadi ada normal gitu ya kemudian data atasan bawahan rekan nanti dibobot tapi begitu saya tanya ini bobotnya kenapa segini ya Pak itu judgment gak bisa begitu padahal ada teori baru mengatakan pakai multifaset trust model kita bisa pakai bias liniansi bias ability orang itu dan bias itemnya sendiri jadi itu nanti dimasukin ke persamaan matematik keluarlah skor yang mempertimbangkan itu semua cuma kan persoalannya begitu saya kenalin itu aduh ini pakai hitungannya aja udah pakai lock mas katanya nanti pakai exponential sebentar lagi integral pusing gue katanya padahal kita udah bikinin softwarenya jadi mas jangan khawatir jalani aja mas oke Pak oke terima kasih mas Fari ada yang masih mau ngeganjel boleh oke saya rasa sih atau satu lagi ya Pak sama jam 9 ya satu lagi mungkin boleh untuk yang mau tanya silahkan ya memang ini ya teman-teman teman-teman yang belum tahu tentang hair analytics mungkin ya agak kaget ya jadi yang kayak saya ada beberapa sama Mas Renato ada beberapa lah pokoknya yang sudah pernah ikut jadi gak terlalu kaget ya sudah pernah ikut beberapa kali pelatihan hair analytics yang diselenggarakan hair pipi Indonesia bersama Pak Eru ya jadi memang data itu harusnya sampai prediktif ya kalau cuman deskriptif ya kita sekedar tahu oh cuman begitu saja ya jadi kita gak ada tindak lanjut apa yang harus kita lakukan dan kita perbaiki ke depannya ya kalau deskriptif ya sekedar tahu tadi ya oke silahkan mungkin ada yang mau tanya lagi kalau soal program masih tetap pakai R atau pakai apa ini Pak Eru analisisnya gini jangan khawatir dengan programming matematika skill sama statistik skill semakin kesini justru algoritmanya semakin dipermudah jadi kalau dulu teman harus belajar R sama Python scripting shadow coding sekarang sudah banyak graphical user interface yang bisa dipakai untuk membuat prediksi saya kemarin melatih beberapa teman pakai R untuk mengerti jalan berpikirnya prediksi dan terengah-engah tapi begitu dikasih ini loh ada program guinya tinggal masukin dengan 3 step kita keluar loh prediksinya mereka ketawa-ketawa dan seneng banget cuma persoalannya saya bilang kalau saya langsung ke model prediksi anda gak akan tahu step-step di belakangnya program ini jalannya seperti apa nah jadi saya memang mengajarkannya adalah selalu ini ada apa nih belakangnya supaya nanti jangan kok keluarnya begini dari mana nih ya itu mesinnya begitu pak gak bisa begitu seorang analisis harus oh iya kami pakai ini karena ada pertimbangan ini ini jadi untuk menjelaskan eksplanasinya dia bisa dengan jelas sama dengan kekeliruan misalnya antara korelasi dengan sebab akibat itu apakah engagement menyebabkan performance atau engagement berkorelasi dengan performance itu juga jadi hal yang yang akan debatable begitu ya letaknya dimana analisisnya seperti apa gitu jadi buat saya jangan khawatir mas bahkan saya buat saya kemarin menyarankan teman-teman justru untuk cleaning dan cleansing data mainnya di excel aja karena HR data datanya HR kan gak banyak kecuali nanti kalau dia udah berkenalan dengan image processing ya misalnya kita pengen tahu nih fotonya foto mas Harry atau bukan nah itu udah gak bisa pakai excel pasti itu udah harus pakai AR atau python atau kita pengen tahu dari foto peserta training ini siapa yang gembira siapa yang sedih itu udah gak mungkin pakai excel itu udah pakai AR atau python atau pakai GUI jadi selama ini kalau pakainya data HRIS terus data-data yang structure saya pikir excel udah cukup tapi nanti di kombinasi tadi ada yang udah nyebut pakai GISP itu buatan dari Amsterdam ada 4 algoritma disana untuk yang supervise learning untuk predictive ada 4 lagi untuk clustering atau kalau teman-teman yang sudah familiar dengan R bisa pakai RETL RETL ada 7 algoritma untuk supervise untuk prediksi terus ada 5 algoritma untuk prediksi clasifikasi apa clustering jadi dan itu semua sudah tinggal klik drag kemudian kalau teman-teman itu juga masih berat pakai program-program yang graphical user interface-nya udah bagus kayak contohnya pakai knime knime itu tinggal tarik klik drag klik drag reportnya keluar kita belajar tinggal bagaimana menganalisa report jadi jangan khawatir soal hitungan soal software justru yang yang harus kita asah adalah keterampilan data apa yang harus disiapin untuk memprediksi ini dan itu artinya kita harus banyak baca jurnal baca buku textbook untuk memperluas sehingga kita bisa menentukan data ini penting data ini nggak penting baru nanti kita masukkan ke fitur engineering jadi jangan khawatir lah soal software makin kesini makin mudah sama bacanya ya Pak RU maksudnya dari data ini maksudnya bagaimana ke arah mana dan sebagainya apa istilahnya Pak saya lupa udah setahun lebih ya kemarin nggak jadi yang Excel analitik Excel kemarin tahun lalu ke pending juga jadi kalau buat saya jangan jadikan kehambatan statistik dan numerik menjadi ketakutan karena buat saya matematik statistik hanya bagi kali tambah kurang kok nggak ada yang lebih justru logikanya ilmu HR lebih banyak lagi yang yang lebih dari bagi kali tambah kurang yang lebih kompleks ya oke terima kasih Pak RU saya rasa sih cukup ya jam 9 kurang sih sudah cukup ya Pak RU ya saya rasa sih ya terima kasih untuk Pak RU terima kasih banyak ya atas sharingnya malam ini semoga bermanfaat ya bagi teman-teman mungkin nanti next kita sambung offline ya karena acara yang tahun lalu juga offline di RPP Indonesia ke pending ya ini ke pending lagi ya sekarang sudah bulan April kita belum tahu sampai kapan nih wabah koronanya ya sama-sama berdoa supaya cepat selesai lah ya memang saya minta teman-teman yang di Jakarta PSBB-nya diikuti ya karena beritanya kok masih macet Jakarta tuh ya kita ber apa namanya semuanya berpaksesipasi lah supaya cepat selesai nih virusnya oke untuk teman-teman yang mungkin HR juga ya yang belum ikut grup RPP bisa ikut ya supaya update karena sebenarnya kita sih sering ya ngadakan pelatihan-pelatihan juga HR Analytics ini udah batch ke 4 kali ya Pak RU ya 3 atau 4 kali ya Pak RU nggak salah ya kalau besok justru jangan HR Analytics lah fair nggak rame terus apa Pak RU ini bikin kopi late jadi barista pasti seru tuh itu bagaimana membuat kopi yang enak dengan data kopi data set kopi itu patent pulang bisa jualan kopi buka kapi itu itu menarik nih jadi pengusaha cuma alat-alat gue harus dibawa semuanya oke oke telatnya seharga Innova baru jokes 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 oke 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 mungkin itu ya teman-teman ya ya sampai ketemu lagi sharing berikutnya ya baik nanti stay tune di grup selamat malam teman-teman semuanya sukses untuk kita semua oke ya silahkan Baru oke selamat malam sampai ketemu kembali ya malam oh iya besok kita masih ada sharing ya bahas diskusi aja sih tentang apa namanya virus corona ya teman-teman kan ada yang oh saya di PHK dan sebagai apa namanya bukan di PHK maksudnya keputusan perusahaan PHK itu nanti kita diskusikan gimana itu nanti rencana besok jam 7 malam juga ya hari Sabtu sorry bukan besok hari Sabtu ya hari Sabtu jam 7 malam ya silahkan sih yang mau join ya free to join ya nanti untuk link saya share di grup juga ya judulnya nanti tinggal saya ubah ya silahkan kalau mau tetap stay bisa tetap stay di grup yang ada sekarang oke mungkin itu dulu selamat malam sukses untuk kita semuanya ya selamat menikmati